Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 min ahlillah, yaitu membahas akidahnya orang-orang yang khusus min ahlillah dari orang-orang yang fokus membahas tentang ilmu-ilmu Allah, baina nadhurin itu diantara menggunakan pendekatan akal, jadi nadhur itu istilah lain dari rasionalisme, wangkasvin dan kasaf, kasaf ini istilah lainnya adalah intuitif atau menggunakan beberapa istilah yang muncul, irfani itu juga masuk kelompok kasaf, intuitif, ini juga termasuk aspek kasaf, sedangkan nadhur itu meliputi pendekatan filosofis, akliah, yang rasional, yang bisa dipahami secara akal. Ibn Arabi bisa menjelaskan masalah ini antara baina nadhurin wa kasvi. Ibn Arabi pernah dialog dengan salah satu ahli filsafat, atau dikenal dengan Ibn Rush. kebetulan Ibn Arabi itu lahir di wilayah Andalusia, kalau lahirnya itu di daerah Mursia, tapi beliau semasa remaja dewasa itu banyak di Cordoba. di Cordoba ini, bapaknya Ibn Arabi itu seorang ulama besar, dan kakeknya juga seorang kodi, hakim pada masa itu. Jadi keturunan Ibn Arabi memang ulama-ulama besar, termasuk bapaknya, Syekh Muhammad Ali, Syekh Ali Muhammad. Bapaknya ini berteman baik dengan Ibn Rush. Suatu ketika, Ibn Rush, yang dikenal sebagai tokoh filsafat Islam, menemukan kebuntuan di dalam konsep ketuhanan. Maka Ibn Rush menyampaikan kepada bapaknya, Syekh Ibn Arabi, yaitu Syekh Muhammad Ali, untuk bisa bertemu dengan putranya, Ibn Arabi, yang saat itu masih usia 15 tahun. Dan Ibn Arabi dikenal ketika usia 14 tahun itu sudah diberikan anugerah kasaf. Maka penjelasan antara Bainan Nadorin wa Qashfin, ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana sosok Ibn Arabi yang memiliki anugerah ilmu kasaf, dan Ibn Rush yang memiliki anugerah ahli Nadorin, atau yang dikenal dengan filosof muslim. Akhirnya, bapaknya Ibn Arabi mengatur strategi supaya Ibn Arabi putranya ini bisa ketemu dengan Ibn Rush. Ya, suatu hari Ibn Arabi disuruh bapaknya untuk ke rumahnya Ibn Rush mengantarkan sesuatu. Setelah Ibn Arabi bertemu dengan Ibn Rush, Ibn Rush memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog. Jadi, bisa dibayangkan kemasyuran Ibn Arabi ya, pada zaman itu Ibn Arabi masih usia 15 tahun, sedangkan Ibn Rush itu sekitar 60-an tahun, ya sudah sepuh. dikenal sebagai ulama' filsafat yang telah menulis buku-buku filsafat Islam terkait dengan kritik terhadap pemikiran filsafatnya Imam Guzali. mulai dari perdebatan soal filsafat itu kan ada Tahafutul Falasifah, ini ditulis oleh Imam Guzali, kemudian Ibn Rush menulis Kitab Tahafutul Tahafut. Dari sini kita bisa membaca bahwa Ibn Rush sosok ulama' ya min kibaril ulama' min ahlil falsafi, min ahlil filsafat. Nah, setelah terjadi pertemuan dengan Ibn Arabi, apa yang ditanyakan oleh Ibn Rush kepada Ibn Arabi? Yaitu tentang konsep ketuhanan. antara ahlil nadur dan kasab. Jawaban Ibn Arabi yang disampaikan oleh, yang disampaikan kepada Ibn Rush, bisa diterima. dan memuaskan gelora rasa ingin tahunya. Sehingga Ibn Rush mendapatkan pencerahan dan mengakui Ibn Arabi sebagai sosok sufi muda yang memiliki kedalaman makna. Contoh obyek, satu obyek antara ahlil nadur dan ahlil kasvi. nanti kita baru tahu apa sih obyek yang menjadi pembahasan dan bagaimana kita sebagai orang luar yang bisa memahami apa itu ahlil nadur apa itu ahlil kasab. Kalau ahlil nadur melihat wujud alam semesta itu dipandang secara akal, rasional. kalau dia beragama Islam meyakini bahwa Allah sebagai penciptanya. Ini kalau orang yang mendapatkan keimanan. Dia meyakini bahwa Allah sebagai pencipta dan pengaturnya. Tapi bagi para ahli filsafat yang ateis ya alam ini ya proses natural. tidak ada Tuhan. Tidak ada peran Tuhan. Ini kalau orang yang belajar filsafat kebablasan enggak ada remnya akhirnya menganggap Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau dia masih berpegang pada akidah Islam ya Tuhan ada Tuhan sebagai alkoholik sebagai pencipta dan sebagai pengatur alam semesta. dalam pandangan ahli melihat alam semesta ini sebagai buruhan bukti adanya Allah bukti adanya Allah letak letak keterbatasan ahlun lagur dalam memandang alam semesta ini hanya terhenti pada pandangan tadi bahwa alam semesta itu bukti adanya Allah karena kita sudah dikunci dengan keimanan kemudian ada wujud alam semesta yang ada terus dipahami diyakini bahwa alam semesta ini sebagai bukti adanya Allah terus bagaimana Allah nah ini ya terjadi problem maka dampak dari pemahaman ahlun lagur kemudian ditarik ke wilayah filsafat ini akan menimbulkan pemahaman yang ada potensi fantastik jadi kalau tidak dikontrol dengan akidah yang benar maka orang yang memahami dengan pendekatan ahlun akli ini itu akan mudah terseret pada pemahaman fantastik apa itu pemahaman fantastik fantastik itu pemahaman yang menganggap ya alam adalah Tuhan Tuhan adalah alam nah ini sangat riskan sekali jika pemahaman tersebab pada demikian nah ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quran di Al-Quran Allah sudah menjelaskan ya kul kul wawaw ahad allahu somad lam nyalid wal yurad wal yakun lahu kufwan ahad terus ada ayat lain lagi yang menegaskan laisa kamis lishayun tidak ada sesuatu yang menyerupan Allah berarti pemahaman fantastik ini terbantah dengan ayat ini karena bagi orang-orang yang terjebak pada pemirai-pemirai fantastik ini menganggap alam adalah Tuhan Tuhan adalah alam kayak ini kalau di dunia tasawuf disebut al-mulhidin orang-orang yang pemahamannya mulhid menyimpang atau fantastik disini letak keterbatasan ahli nanduh akan mudah terjebak pada fantastik tapi ketika dia menyadari ternyata ini bertentangan dengan Al-Quran kemudian bertentangan juga dengan surat Al-Ikhlas berarti ini belum pas maka bagi ahlu kasfi ahlu kasfi ini yaitu orang-orang yang mengikuti pandangan Ibnu Arofi dalam memandang wujud alam semesta dan Tuhan bagi ahlu kasfi ada dua teori yang pertama teori bil-ilmi yang kedua nanti bil-ain teori bil-ilmi itu maksudnya bahwa alam semesta ini dulunya tidak ada oke benar kemudian Allah yang mengadakan benar lalu apakah wujud alam semesta itu Allah tidak kenapa karena dia makhluk harus dibedakan antara folik dan makhluk tapi wujud makhluk alam semesta itu Allah yang mensiblahkan iya Allah yang mengadakan iya tapi makhluk bukanlah Allah makhluk tetaplah makhluk Allah tetaplah Allah ini pandangan akidah asyariah gitu pandangan akidah asyariah ini menjadi dasar para ahli sufi maka Ibn Arabi sebelum membahas akidah tul-khawas lebih dahulu didasari dengan akidah asyariah karena untuk menjadi fondasi supaya nanti tidak tergelincir ketika saat memahami akidah ahli kawas bagaimana kalau tadi sudah saya jelaskan pandangan asyariah seperti itu meyakini Allah yang menciptakan alam semesta Allah yang mengadakan alam semesta alam semesta adalah makhluk Allah adalah holik makhluk bukanlah holik Allah ya Allah makhluk ya makhluk makhluk bersifat kudus sedangkan Allah bersifat khuddin ini asyariah asyariah nah ahlu kasfi itu dari basic akidah asyariah ini ya kemudian dieksploirasi ya kedalaman maknanya contoh wujud alam semesta ya ya sebagaimana akidah asyariah wujud alam semesta adalah makhluk iya dia bukanlah Allah iya karena dia makhluk tapi oleh ahli kasfi ini dipandang secara hakikat bahwa wujud alam semesta ini sebagai tajalli wujud dul hak sebagai tajalli kenyataan dari wujud al-hak nah ini yang disebut madhab al-kashfi itu pandangannya seperti itu jadi memandang alam semesta sebagai tajalli wujud dul hak bagaimana prakteknya prakteknya dengan suhud suhud itu apa memandang wujud yang ada di alam semesta diyakini dikembalikan kepada Allah jadi tidak untuk diucapkan dia memahami hakikat alam semesta dirasakan dalam akidah dipandang dengan suhud memandang mengembalikan kepada Allah jadi tidak terjadi benturan dengan akidah asyariah sekarang di akidah asyariah sudah dijelaskan ya bahwa Allah ya Allah makhluk ya makhluk ini ditegaskan oleh Syekh Abduruf As-Singkili juga kenapa demikian supaya tidak terjadi campur adu maka orang-orang awam yang tidak memiliki akidah besik asyariah itu suka mencampur adu gitu dengan macam-macam pemahaman itu seperti menunggaling kaum logusti gitu jadi jelas bahwa sudah saya gambarkan ya tiga tingkatan pemahaman dalam aspek ketuhanan yang pertama tadi kelompok yang ateis dia menggunakan akal melihat alam semesta dia tidak merasa adanya Tuhan karena dia bertanya akalnya itu wujud Tuhan mana gitu wujud fisik tidak ada karena Allah bukanlah wujud yang visual akal ateis menuntut kalau Allah pencinta ya wujudnya mana ini ateis ada kelompok yang ikut kelompok ini ateis tidak dia tidak percaya adanya Tuhan karena Tuhan tidak ada kemudian yang kedua ahli nadur ahli filsafat dia berpikir tentang alam semesta kemudian muncullah pemikiran berarti Allah yang menciptakan yang mengadam alam semesta ya maka kalau ini tidak dikontrol dengan nas'al Quran ini juga bisa kebablasan kebablasinya yaitu dia akan terjebak berarti alam ini yang menciptakan Allah berarti alam ini Allah juga ketika pemahaman ini muncul akan dibatasi bagi yang berpegang pada nas'al Quran akan sadar oh ya ada ayat Allah tidak bisa diserupai dengan sesuatu ini titik lemahnya dari ahlun nantor kemudian yang ketiga naik ke wilayah ahlul kalam atau ahlul akidah bagi kalangan asyariah dalam melihat wujud alam semesta ya wujud alam ya Allah sebagai pencipta yang mengadakan badi usama wati wal'ar yang mengadakan langit dan bumi ya tapi dipisah secara jelas menjaga sifat tanzih Allah ya Allah yang yang kodim makhluk ya makhluk jadi menjaga antara yang kodim dan yang kudus garis tegas maka pandangan asyariah menolak pandangan kelompok pantestik yang menganggap Allah alam alam salah kemudian alukasvi yang keempat basicnya adalah tetap dari akidah asyariah namun ya pandangannya melihat wujud alam semesta sebagai makhluk iya sebagai ciptaan iya tapi ahlu kasfi menyebutnya bahwa wujud alam semesta sebagai tajali wujud kudul hak yaitu kenyataan dari wujud al-hak setelah paham teori ini secara keilmuan maka dipraktekan dengan suhut suhut itu memandang dengan mata hati mata lahiriyah memandang wujud alam semesta tapi mata batin hatinya yang menyaksikannya tidak untuk diucapkan tidak untuk dipamer pamerkan tidak untuk dibuat gaya-gayaan tidak karena alu kasfi biasanya adalah alu toreko alu toreko ini orang-orang yang sudah puluhan tahun istiqomah zikir mapan di dalam syariatnya hakikatnya toriko dan makrifahnya jadi bisa menyembunyikan yang hakikat nah berbeda dengan kalangan yang baru memahami hakikat tapi tidak memahami syariat nah ini kadang seringkali muncul tadi yang dikhawatirkan oleh sesunedi kemudian memalik kalau dia belajar tasawuf tidak dibandingi dengan belajar fikih gampang jadi zindik jadi penyebab zindik ya disini dia ya memahami aspek tasawuf tidak didasari dengan akidah dan syariah yang kuat akhirnya dia memahami meyakini ya tentang ketuhanan tapi melepaskan syariatnya disuruh sholat ya saya sambil udud ini sudah sholat karena hakikat sholat itu ilingi sama Allah ini sudah mulai istilahnya belok ya karena dia melepas syariat Nabi Besar Muhammad S.W.A.W. apapun ya bentuk sholat ya sholat biljawari dengan fisik ya harus dilakukan soal penambahan kualitas di dalam hati dengan iling kepada Allah atau dalam bahasa Al-Ghazali itu adalah khusuk dan hudur ya itu sebagai kelengkapan aspek lahir dan batin tapi tidak boleh terus menganggap menganggap enteng menganggap ringan bahkan mengecilkan syariah yang lahir ya tidak boleh karena syariat Nabi meliputi aspek zohir dan aspek batin jadi dari penjelasan ini kita tahu peta antara Ahlul Nador dan Ahlul Kasab kemudian selanjutnya Imam Guzali Ibn Arabi menjelaskan Alhamdulillahi mukhayyiril ukul finata ijil himam wassalawaw ala muhammadin wa ala alihi wassalam ya Ibn Arabi memulai pembahasan tentang ikhtikot alul ikhtisos ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala ya memuji Allah yang telah ya mengatur akal ini memiliki dinamika tersendiri kalau akalnya ya sama-sama akal orang Ateis menggunakan akal orang filsafat menggunakan akal kemudian orang ahli kalam seperti Ash'aryah juga menggunakan akal ahlul kasfi juga menggunakan akal hanya saja tadi kualitas pencahayaannya itu berbeda-beda ada yang ketutup ya terhijab ada yang remang-remang ada yang diberikan anugerah kasat bisa memandang ya secara nyata baik secara lohir maupun secara abadun ya mas alatun ya disini dalam pembahasan ikhvi ikhikot alir pisos itu ada beberapa pointer pointer terkait dengan masalah masalah yang sering muncul dalam pembahasan antara ikhikot min ahlillah ya benal nadhur wakas fin amma ba'du fa'ina lil'uku lihaddan penjelasan pertama menurut ibn Arobi bahwa akal ini memiliki keterbatasan takifu indahu min khaisu mahiyah mufakirah jadi akal itu terbatas keterbatasan akal takifu indahu min khaisu mahiyah mufakirah dia terhenti terbatas dengan sesuatu yang ada di sekitarnya lam min khaisu mahiyah kabilah tidak atau bukan dari sisi penerimaan contoh begini jadi maksud oleh Syekh Ibn Arobi akal kita itu hanya mampu mengetahui apa yang ada di dalam ruangan ini di luar ruangan di balik tembok ada apa kita tidak tahu jangankan jangankan di balik di belakang kita pun ada apa kita tidak tahu itu penggambaran keterbatasan akal karena dia hanya memandang melihat yang nampak secara fisik karena itu akal bukan satu-satunya solusi dalam mencari kebenaran ya perlu keimanan perlu pencerahan di dalam ilmu-ilmu ketuhanan ini maka kami bisa berkata pada satu hal satu perkara yang terkadang menurut akal itu mustahil ya kotla yastahilu tapi terkadang tidak mustahil nisbatan ilahiyah jika disandarkan kepada ketuhanan contoh konkretnya api ya sebagaimana kasus Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud hukum api secara akal adalah membakar secara akal ketika Nabi Ibrahim ya dibakar oleh Najam Namrud mestinya ya kebakar karena hukum akal menuntut bahwa hukum api adalah membakar apapun yang ada di sekitarnya termasuk benda-benda seperti kayu termasuk manusia itu pun bisa terbakar ini hukum akal tapi kod layastahilu terkadang tidak mustahil jika disandarkan nisbatan ilahiyah dinisbatkan kepada ketuhanan karena ada kehendak Allah di atas segala-galanya sebagaimana yang diyakini oleh Nabi Ibrahim bahwa yang membakar itu bukan api yang membakar itu yang diyakini oleh Nabi Ibrahim kalau Allah berkehendak ya akan terbakar jika Allah tidak berkendak ya tidak akan terbakar jadi ada keyakinan keimanan yang diyakini oleh Nabi Ibrahim terhadap api jadi api itu makhluk maksudnya makhluk itu tidak punya daya dan kekuatan apa-apa yang punya daya kekuatan segalanya adalah Allah kalau Allah berkehendak api ini membakar ya membakar tapi kalau berkehendak tidak ya tidak tapi hukum akal dipahami diyakini sifatnya api adalah membakar maka disinilah ya keterbatasan akal tidak mampu menjangkau hal-hal yang ya masuk di wilayah ketuhanan dan terbukti setelah dibaharkan Nabi Ibrahim ya tidak sedikitpun terkena api itu jadi apa yang dijelaskan oleh Ibn Arobi bahwa yang sesuatu diyakini oleh akal ya seperti hukum api adalah membakar ternyata tidak tidak terbukti ketika berhadapan dengan wilayah ketuhanan nah disinilah menunjukkan keterbatasan akal jadi ini dua jadi yang satu tadi akal sebatas memahami apa yang ada di sekitarnya di luar dibalik tembok tidak tahu di belakang tembok tidak tahu itu lah ada sisi lain yang melebih akal contoh orang yang diberikan Bashir Tul Kolbi orang yang diberikan Bashir Tul Kolbi ya diberikan anugerah mata batin itu tahu apa yang di belakang tembok karena ada pandangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu kalau pandangan nariah terbatas oleh ruang dan waktu dibalik tembok tidak bisa melihat tapi pandangan mata hati itu bisa melampaui dari pandangan akal sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu orang-orang yang memiliki Bashir bisa tahu peristiwa dan kejadian dimana sekalipun beliau tidak hadir karena disini ya istilahnya terkoneksi dengan apa itu connecting ilahiyah sehingga mendapatkan akses bisa mengetahui di luar akal jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa teknologi orang-orang yang memiliki Bashir itu ibaratnya sudah terkoneksi dengan jaringan jaringan internet kemudian ada semacam aplikasi kalau sekarang model zoom dan sebagainya ini kan orangnya dimana tapi kita bisa berkomunikasi teknologi awal lebih canggih dari zoom dan lain sebagainya para para arifintillah yang memiliki Bashiratul Qolbi itu dalam berkomunikasi dengan sesama para wali itu tidak pakai zoom karena sudah memiliki akses VIV tadi dia memiliki connecting rohani istilahnya apa fasilitas akses rohani ini Allah yang memberi maka pemiliknya disebut orang-orang yang memiliki Bashiratul Qolbi dan disini sudah terbukti bahwa orang yang memiliki Bashiratul Qolbi pandangannya tak terbatas oleh ruang dan waktu teori ini meruntuhkan tentang tadi akal akal sangat terbatas kemudian teori yang kedua ya bahwa yang menurut akal itu wajib ternyata juga tidak api menurut akal itu membakar tapi kalau bergenda ya tidak itu jadi artinya sesuatu yang bersifat rasional ketika disandarkan ke wilayah ketuhanan terkadang runtuh artinya bahwa akal ini terbatas tidak boleh dituhankan maka orang-orang yang menuhankan akal berlebihan ya berlebihan akhirnya mudah menjadi ateis ya kamana kulu sebagaimana kami katakan fima yajuzu akalan kot yastahilu ya nisbatan ilahiyah ya sebagaimana yang saya jelaskan terhadap sesuatu yang menurut akal itu jais terkadang mustahil bagi nisbatan ilahiyah jika disandarkan kepada ketuhanan jadi menurut akal itu jais ya tapi menurut Allah itu bisa mustahil ini salah satu masalah yang dibahas oleh Ibnu Arobi dalam pembahasan awal ya dalam bab ikhtikot ahli ikhtisos kemudian masalah yang kedua yang berikutnya yaitu masalah ayatul munasibatin bainal hak wal wajib al wujud bidatihi wabainal mungkin wainkana wajiban bihi inda man yakul bidalik al iktidok adad awli iktidok al ilmi awli iktidok al ilmi wa makhuduha al fikriyah innama takumu suhaqihatan minal barohin al wujudiyah wala buddha bainal dalil wal matlul wal burhan wal mabrohin alihi min wajin bihi yakun ta'aluk laun nisbatun ilab dalil wa nisbatun ilal matlul alihi bidalikat dalil ini nanti akan membahas tentang perbedaan antara zat wajibul wujud dan zat jakizul wujud karena ini pembahasannya cukup panjang mungkin gak bisa kita bahas tuntas pada pertemuan pagi ini insyaallah akan kita bahas pada minggu yang akan datang jadi jelas dari penjelasan Ibnu Arobi tadi ya menunjukkan argumentasi yang semakin kokoh bahwa akal itu sangat terbatas jadi tidak boleh untuk dijadikan sebagai landasan satu-satunya gitu ya bukan berarti kita harus melepas akal tidak terkait hal-hal yang melahiri ya ya itu dasar analisisnya yang menggunakan akal untuk contoh kita mau usaha itu harus didasari dengan analisis word ya ini kalau orang-orang modern ini menggunakan analisis word ini dalam rangka untuk mendekati memahami masalah dari semua terkait dengan potensi kelemahan dan tantangan jadi ini menggunakan pendekatan akal dan terukur akhirnya bisa membuat sebuah kesimpulan ya jadi terkait dengan masalah-masalah lahiriah masalah-masalah duniawi ya ini harus didasari dengan perhitungan yang rasional istilahnya perhitungan yang terukur jangan sampai orang bisnis tidak menggunakan dasar ini karena orang bisnis itu matematis ya tapi setelah kita menggunakan pendekatakan akal untuk mengukur menimbang ya misalnya dengan analisa swot yang sering digunakan dalam memetakan persoalan nah ini akan membantu bagaimana menjawab tantangan yang akan ada ini akal bisa dimanfaatkan disini tapi suatu ketika hasil dari analisis swot ini ketika berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya di luar kemampuan akal kita contoh misalkan dalam proses itu ada kekuatan-kekuatan di luar akal kita contoh misalkan dia bisnis menurut hitung-hitungan ini dia pasti rugi dan bangkrut tapi tiba-tiba kok dia ada pertolongan yang di luar akal tiba-tiba dapat keuntungan dari sisi lain nah ini contoh ini ada kekuatan ilahiyah jadi menurut akal dia akan bangkrut tapi ada kekuatan ilahiyah oh ternyata tiba-tiba ada kekuatan penolong kemudian akhirnya tidak jadi bangkrut nah ini satu contoh misalkan ketika orang yang berusaha dia ahli infak ahli sodakoh kemudian satu ketika usahanya secara lahiriah itu mengalami masalah mengalami kerugian dan dipastikan bangkrut tapi karena dia ahli sodakoh ahli infak suka bantu masjid bantu pesantren nolong anak yatim ada kekuatan ilahiyah yang memback up nah ini salah satu bahwa menurut akal dia harus bangkrut tapi karena dia mengamalkan tadi perintah Allah dan diyakini ternyata Allah membuktikan jadi membuktikan secara nyata pertolongan pertolongan di saat dia sudah tidak mampu apa-apa nah ini artinya ada kekuatan Allah yang segala-galanya jangan sampai orang berusaha dan berikhtiar itu hanya mengandalkan akal karena ada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih dasar maka orang-orang yang mengandalkan teori akal teori strategi suatu saat dia mengalami kegagalan maka yang terjadi kecewaan yang terjadi penderitaan oh ternyata analisisku strategiku gagal semua nah ini karena apa tidak disandari dengan penyandaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mahas segala-galanya karena itu kita punya pemahaman bahwa terkait dengan urusan duniawi kita harus menggunakan akal sebagai alat untuk mengukur akan tetapi kita harus ditanamkan dalam keyakinan bahwa dibalik akal ini ada kekuatan ilahiyah yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun maka dalam hal ini kalau kita ikhtiar dalam usaha duniawi ya jadikanlah akal itu sebagai bahan analisis bahan untuk mengukur bahan untuk membuat analisa tentang yang akan terjadi tapi jangan lupakan ya Allah sebagai dat yang mahas segala-galanya itu mampu merubah segala sesuatu yang di luar kemampuan akal dari sini ternyata penjelasan Ibn Arabi ini memiliki impact tidak hanya sebatas soal akidah tapi urusan duniawi usaha dan ikhtiar pun kalau kita menggunakan pendekatan sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa ahlu nandor juga diperlukan tapi ahlu kaswi juga diperlukan sampai sini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pencerahan lahir dan batin sehingga dapat memahami penjelasan dalam kitab Al-Qudrat Al-Makiyah ini karena Allah yang punya ilmu Allah yang punya segala-galanya kalau kita bersandar kepada Allah maka Allah akan membukakan pintu-pintu pemahaman di luar akal kita terima kasih untuk berhati-hati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih